Halo, sahabat hijau, jumpa lagi. Salam hijau ya. Buat kali ini kita akan menginfokan bagaimana cara membuat pertisi dan abadi yang aman, baik, dan ramah lingkungan. Semoga bermanfaat ya. Infonya sebagai berikut, yaitu persisida nabadi, saya jelaskan lagi ya, adalah persisida yang dibuat dari fermentasi atau apa namanya, antraksi tanaman atau tumbuhan yang mengandung bahan aktif tertentu dan efektif dalam pengendalian hama penyakit. Ya, pada tanaman turut. Perlu diketahui yang wajib ini ya, jadi kalau kita bikin per-nap atau per-tisida nabadi, yang harus mempunyai tiga kategori. Yang pertama harus mempunyai rasa pahit. Rasa pahit yang pertama ini, kita lihat ya, ini, berotowali ya, lihat ya, ini berotowali. Yang dipakai, berotowali, itu daun dan batangnya, karena batangnya lebih pahit ya. Oke, yang pahit. Selain berotowali, itu bisa daun atau ini ya, biji mimba ya, atau daun sirsa. Cuma kalau terpahit, kita ambil ini, berotowali. Yang kedua, yaitu mempunyai rasa pedas atau panas ya. Jadi, seperti salah satunya yang kita pakai di sini, yaitu serai, laos, lengkuas, atau cabai. Cuma yang kita pakai ini serai ya. Ya, serai yang sudah ditumbuk, yang begini. Tapi kalau mau di blender, ini juga boleh. Oke, yang kedua. Yang ketiga, yang wajib ya, yaitu aroma atau bau yang menyengat. Yang kita gunakan di sini. murah ya. Jadi, kalau ada merica atau lada, ini ya, yang beli di warungnya. Oke, yang keempat, itu boleh dipakai, boleh tidak. Kita menggunakan ini, lidah buaya, aleofera ya, untuk lidah buaya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, intinya gini loh. Dari ketiga bahan tersebut, ini wajib kita campur jadi satu. Ukurannya rata-rata hampir sama ya. Cuma kita lebih tekan ke pahit dan pedas. Ya, kalau bau menyengat. Ya, supaya hasilnya maksimal. Yaitu pertama, brotowali pahit, serai pedas, merica, yang ini, itu aroma. Ya, Oke, kita penjelasan simpel. Jadi, ringkasnya gini loh. Yaitu pertama, brotowali. Ini, ini brotowali. Atau, bahasa latinnya, tinospora, crispa ya. Kandungannya yang kita ambil. Jadi, ada alkanoid, ada jataninnya, ya saponin, glikosida, ya flavonoid, terpenoid, dan lain-lain. Kenapa kita pakai ini? Karena tandaman ini, itu bersifat toksis untuk serangga. Ya, itu bersifat anti jamur, anti nemasida, anti molusca. Kemudian, apa namanya, brotowali tersebut, atau antawali tersebut, itu dapat mengendalikan serangan. Seperti tungau, trip, ya, apis, dan lain-lain. Karena sifatnya pahit, ya itu tidak disukain oleh tanaman. Ini boleh di blender, cuman, yang ini sudah kita tumbuk, ya, kita pecahkan. Boleh. Yang kita akan buat, ekstraknya, ya. Kemudian, kita lanjutkan dengan serai. Oke. Serai bersifat panas, ya. Ini ada enzimnya, makanya kita simpelkan rinci, mengandung enzim, stironela, yaitu minyak atsiri, kandungannya. Ini seperti dikeprak, ya. Tapi mau di blender, dijadikan satu juga boleh. Cuman yang sini, kita buat ekstraknya, ya. Jadi, zat aktifnya banyak sekali, pada kandungan serai itu. Seperti, farnesol, geraniol, ya, dipentena, kemudian nerol, dan lain-lain. Yaitu, ini kandungan senyawa aktif taman serai, dapat mengendalikan hama tanaman, ya. Sebagai berikut, seperti, tribolium sp, sitosilus sp, nematoda jamur. Ini sangat baik, ya. Untuk mengendalikan. Kutu kebul, ini. Ini bagus sekali, ini untuk kutu kebul, atau yang bahasa latinnya, bermisia atau baci. Hama utama yang menyerang tanaman kutu kebul, seperti palawija, sayuran, dan buah-buahan. Biasanya, tanaman tersebut itu, hama tersebut, maksudnya, itu terdapat di balik daun, atau di bawah daun. Certe buah-buahan, seperti serikaya, mangga, itu banyak sekali kutu kebulnya. Oke, kita lanjutkan, yaitu terakhir, merica atau lada. Ini saya beli di warung, ya. Atau piper ningrum. Kenapa kita pakai ini? Jadi, yang kita katakan wajib. Masalahnya, bau yang menyengat, atau aroma yang menyengat. Kandungannya, jahatnya, piperin, yaitu, ada minyak ini, lho ya, minyak volatil, volatil ya, kemudian flower. Fungsi dari merica itu, dapat menghambat perkembangan populasi serangga. Seperti bau dan aromanya, yang tidak disukai oleh serangga. Kemudian, anti-friden, ya. Mengurangi selera makan pada serangga. Kemudian, serangga tersebut akan meninggalkan tanaman. Jadi, kabur. Oke. Jadi, tiga bahan tadi, ya. Oke, demikianlah penjelasan rinci simpelnya, yaitu bisa ditambahkan perkat, ya. Ini, ya. Saya gunakan perkat, yaitu ini, apa namanya, oleofera. Kalau tidak ada, boleh gunakan sabun cuci sunlake, ya. Kira-kira dua sendok. Iya. Oke. Jadi, sebagai perkatnya ini, kita gunakan ini. Agar, itu tadi, supaya lebih tahan. Jadi, kalau tidak pakai perkat, daya tahannya agak berkurang, ya. Oke. Kita, apa namanya, kita lanjutkan, ya. Oke. Mungkin, cara pertama, cara pembuatannya, kita siapkan. Ini air. Kemudian, kurang lebih, satu liter. Saya tambahkan, ya. Ini ekstra, ya. Satu setengah. Kemudian, kita hidupkan, ya. Oke. Saya tutup, airnya, biar agak mendidih. Sambil kita menunggu dia mendidih, ya. Kemudian, apa saja yang kita aplikasikan, yang kita masukkan. Yang pertama, itu, bisa kita, apa namanya, kita masukkan, ya, bahan-bahannya. Pertama, yaitu, serai, ya. Serai. Bisa dipotong, ini juga, kalau dia terlalu panjang, ya. Oke. Kita masukkan serai. Ini yang rasa, apa tadi? menghangat, ya, atau panas. Yang kedua, kita masukkan ini. Ya. Ini yang sudah ditumbuk, ya. Ini, ya. Tuh. Inilah seperti, apa namanya, berotowali, atau antawali, ya. Kemudian, kita masukkan saja. Ya. Ini satu setengah liter. Dua bahan. Yang ketiga, wajib, itu, merica, ya. Merica. Jadi, ini sudah kita buka. Kita masukkan merica. Saya gunakan 4 bukus, 4 atau 5 boleh, ya. Ukurannya hampir seimbang. Ya. Jadi, ukurannya agak seimbang. Kita masukkan semuanya, ya. Oke. Setelah merica, jangan lupa, ada yang tertinggal, yaitu, ini, ya. Perkatnya juga sekalian, ya. Perkatnya. Ini boleh gunakan sabun. Tuh. Lihat. Ini perkatnya, aleoferrales lidah buaya. Jadi, ini dijadikan satu. Ya. Tuh. Daya rekatnya. Kenapa? Oke. Kita tutup, ya. Kemudian, kita, apa namanya, kita aduk yang rata dulu, ya. Sampai merata, ya. Ini sari ekstrak, ya. Ya. Sambil menunggu, setelah kita tutup demikian, ya. Kita tutup. Ya. kemudian, bila mana, ini, loh. Sambil kita menunggu, ini. Setelah bahan-bahannya, sudah kita buat, ini, sampai mendidih, ya. Ini, kalau sudah dingin, kira-kira, satu hari, diendapkan, itu bisa sudah diaplikasikannya. Yaitu ekstrak tersebut, yang ini, sari, ya. Nanti, ini belum jadi, ya. Sari-nya itu, perbandingannya, 1, 10, ya. Gitu, ya. Jadi, perbandingan, 1, 10, gitu. Tapi, kalau, bila mana penyakit, terlalu parah, misalnya, dosis boleh ditambahkan, ya. Pernap tersebut, ini, cara penyimpanannya, yang terbaik, itu di lemari pendingin. Kenapa? Karena, persisida nabati, itu, tidak, tahan lama, bila disimpan, di alam terbuka, ya. Agar kandungannya, tidak berkurang, karena terjadinya, penguapan. Oke, sekarang, kita akan bahas, kelebihan, dan kekurangan, dari, pernap, ya. Persisida nabati, yaitu, kelebihannya, mudah terurai, di alam, ya. Tidak, mencemari lingkungan. Jadi, ramah lingkungan ini, relatif aman, bagi manusia, dan, ternak, ya. Karena, apa? Residu, yang ditinggalkan, itu, sudah hilang. Ini, kalau sudah kita aplikasikan, misalkan, ke pohon cabai, kemudian hujan, residunya, langsung hilang. Kemudian, dosis yang gunakan, tidak terlalu, mengikat, dan beresiko, bagi kita, ya. Nah, ini ada kekurangannya, ini, kekurangannya, dia cepat terurai. Memang, daya kerjanya, agak lambat, sih, ya. Jadi, harus sering, di aplikasikan. Maksudnya, sering-sering dipakai. Makanya, tadi, yang kita infokan, kalau bisa, sih, pakai perkat, itu, supaya lebih tahan. Kemudian, tidak dapat disimpan, terlalu lama, pernab ini. Ya, makanya, tadi, juga, kita infokan, itu, kalau bisa disimpan, di lemari pendikin, kemudian, ditutup, yang rapat, ya. Kemudian, kurang praktis. Jadi, harus kita buat lagi, nih. Kalau sudah habis, kita buat lagi. Ya, oke, kita lanjutkan. Tapi, walaupun, persisida, nabati, tersebut, memiliki, kelemahan, seperti yang kita infokan, tadi, pengendalian, dengan menggunakan, persisida, nabati, lebih aman, terhadap lingkungan. Daripada, kita menggunakan, persisida, kimia, yaitu, akan berdampak buruk, bagi kita semua, jika digunakan, terus, menerus. Oke, demikianlah, info yang kita sampaikan. Bila mana, ada yang ingin, memberi masukan, atau saran, silakan diketik di kolom, komentar ya. Satu lagi, bila mana, tutorial ini, bermanfaat, silakan di subscribe. Jangan lupa, tekan tombol loncengnya. Kemudian, bila mana, ada kata-kata yang salah, atau kurang berkenan, mohon di, maafkan. Oke, cukup ya, terima kasih. Semoga, sukses, tapi ini belum jadi, seringnya sambil kita menunggu, sudah hampir mendidih ya, sambil menunggu ya, kita tunggu sebentar lagi. Kemudian, ini disaring ya, jadi mungkin, kita belum menginfokan, tadi, jadi karena ini juga, belum clear, mendidih. Kita kasih contoh ya, sambil menunggu ya. Maaf ya, maaf ya sahabat ya. Sorry, ini sudah mulai mendidih. Kita lihat, saya lanjutkan ya, sedikit lagi, hampir selesai ya, kita tutup sengaja, kemudian, apinya saya besarkan sedikit, kemudian saya tutup, ya, biar lebih cepat. Oke, ini, saya kasih contoh saja, ini disaring ya, jadi, begini, ini belum jadi, sambil menunggu ya, sahabat, sedikit lagi. Oke, kita lihat, sampai dia jadi ya, kira-kira, ini contoh saja, sahabat. Jadi, saya infokan begini, saya infokan, kalau ini hasilnya, bisa kita saring, saring yang ini, ya, menunggu, sambil jadi ya, karena dia belum jadi, ini contohnya saja, ya, coba saya lihat ya, hasilnya ya, kita infokan sekilas, ini saya gunakan, sorry ya, tadi ya, sahabat, nah ini, ini hasil murninya, jadi ini, sekali lagi, kita infokan, ini bisa dicampur ya, yaitu perbandingan 1.10, oke, sudah mendidih, oke, sambil, sambil benar-benar merata, itu saja, oke, sahabat, terima kasih banyak, mohon maaf ya, sekali lagi ya, mungkin karena ini, agak lambat mendidih ya, oke, semoga sukses menanamnya ya, thank you, ini belum mendidih,